Ibn Hajar al-Sakalani di Fathul Bari itu termasuk ulama yang banyak membidahkan bentuk masjid pada zaman dulu sampai sekarang tentunya. Ya ini tentunya himbauan bagi yang membangun masjid supaya mengikuti hal ini. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk bentuk mimbar ya. Bagi yang masjidnya mimbarnya masih seperti udium. Ya silahkan dirubah agar mengikuti Nabi SAW dalam hal ini. Ya karena nasnya ada kan seperti hadith ini. Hadith Imam Al-Bukhari dan Muslim ini kan jelas menyebutkan bentuk mimbar Nabi SAW. Dan itu juga gunanya banyak sekali. Antum kalau mau melihat mimbar pudium, bukan mimbar sebenarnya pudium. Di situ orang yang khutbah Jumat membawa makalah sambil dia baca. Seakan-akan dia mau menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Hanya lama khutbahnya berputar-putar itu saja. Orang sudah begini, terkadang kondisi jemaah itu melebihi orang yang habis minum tiga botol. Antum tahu tiga botol, lenyap ininya. Ini mengantuk. Sehingga itu menjadi penilaian juga bagi jemaah dan khususnya pengurus masjid. Bahwa sang khatib ini pantas menyampaikan khutbah atau tidak. Kalau dia sendiri mau menyampaikan sesuatu yang dia tidak kuasai, apa ininya? Akan berlama-lama jadinya. Seharusnya dalil itu semua dihafal. Kemudian kuasai dulu pembahasannya mau disampaikan. Agar dipahami dengan baik dan ringkas. Kerana Nabi SAW memerintahkan untuk memendekkan khutbah. Kalau beliau memerintahkan untuk memendekkan, itu harus ditaati.